Nah kali ini kita akan lanjutkan terkait pembahasan kita sebelumnya yaitu proses pemeliharaan burung murah biru Jadi untuk burung murah biru ini sendiri sama teman-teman dengan ayam bias pada umumnya Dia diberi pakan yaitu fur ataupun pakan ayam biasa Dan kemudian untuk minumnya hanya minum air keran aja Yuk kita masuk ke kandangnya kita spill pakannya seperti apa dan minumnya seperti apa Nah ini adalah pakan dari burung murah itu sendiri Dari luar ya teman-teman Itu untuk murah birunya ini untuk pakannya Nah ini hanya fur saja tidak ada campuran apa-apa Dan ini untuk minumnya hanya menggunakan air keran saja teman-teman Jadi sudah aman Yang terpenting dalam proses pemeliharaan murah biru ini adalah Yang pertama teman-teman harus memperhatikan luas kandang Kemudian dari segi kebersihan juga harus teman-teman perhatikan Nah untuk burung murah ini sendiri dia bukan tipikal ayam petarung Jadi mau teman-teman pelihara dengan kombinasi dua jantan empat petina dalam satu kandang pun bisa Dan itu juga aman Tidak terjadi adanya pertumpahan darah Jadi sangat-sangat aman apabila teman-teman mau mengoloni burung murah biru ini Pertama untuk menghemat space Dan yang kedua untuk meningkatkan fertilitas dari telur Burung murah biru ini sendiri Nah ini tuh dia ketemu gede Wih makan Sorry ya teman-teman tadi meraih makan plastik Udah terlanjur masuk mau gimana Tapi gak apa-apa kalau plastik masih aman Selagi bukan besi ataupun paku teman-teman Nah itu salah satu kelemahan burung murah Dia itu ngeragas Dia itu rakus gitu teman-teman Apa-apa dimakan Jadi hati-hati Kalau teman-teman mau melihara burung murah Saya sarankan kandang harus bersih dari logam ataupun besi-besi gitu teman-teman Ya mungkin cukup sekian video terkait proses pemeliharaan Khususnya terkait pakan dari burung murah biru Dan koloni dari burung murah biru Silahkan apabila teman-teman rasa bermanfaat Bisa like, komen, dan subscribe channel kami Dan ikuti terus video-video kami lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh